Bebek Kayu Bebek cantik berwarna-warni ini adalah salah satu unggas air terindah di Amerika Utara. Biasanya, habitatnya ada di hutan rawa. Penghuni hutan rawa. Saat ini, bebek kayu sering mudah ditemui di habitat yang sesuai dengan jangkauannya. Beberapa orang mungkin merasa sulit untuk percaya bahwa baru-baru ini, pada awal abad ke-20, spes ini tampaknya menuju kepunahan. Pemulihan bebek kayu adalah kisah sukses konservasi yang menginspirasi. Penurunan drastis populasi bebek kayu ini, yang dicatat oleh pemburu dan breeder pada pergantian abad, disebabkan oleh penghancuran besar-besaran hutan kayu, dataran rendah, tempat berkembang biak utama, dan habitat musim dingin bebek ini. Perburuan pasar yang tidak terkendali adalah kontributor utama dari kepunahan bebek kayu. Pada tahun 1918, perburuan bebek kayu di seluruh Amerika Serikat, larangan ini berlangsung hingga tahun 1940. Setelah populasi pulih ke tingkat yang berkelanjutan, penggunaan kotak sarang buatan, yang dimulai pada tahun 1930-an, juga membantu meningkatkan jumlah bebek kayu. Dan mendukung proyek konservasi lahan basah dan unggas air di seluruh negeri. Tidak seperti kepenyakan unggas air, bebek kayu betah di atas pohon. Kakinya yang berselaput berujung dengan cakar tajam yang memungkinkan bertengger dengan mudah. Dan sayap serta ekornya yang lebar. Memungkinkannya menafigasi dengan mudah saat terbang, melalui hutan lebat dan berawa. Dalam penerbangan, bebek kayu mengeluarkan peluit tipis bernada tinggi. Bebek kayu betina membuat panggilan yang lebih keras dan melengking. Bebek kayu memiliki sejumlah vokalisasi. Bebek kayu adalah omnivora, memakan berbagai tanaman air, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Serta serangga air, siput, kecebong, dan salamander. Paruhnya yang sempit memungkinkannya dengan cekatan mengambil tumbuhan atau mangsa dari air, tanah, atau tumbuh-tumbuhan. Kerongkongan yang dapat berdiperluas memungkinkan menalan banyak biji. Kerongkongan bebek kayu bisa menampung 30 biji. Seperti bebek hitam Amerika, bebek kayu adalah bebek yang berkecimpung. Disebut demikian karena metode makan mereka di permukaan, di mana mereka mengangkat ujung belakang dan mencoba-coba kaki sambil mencari makan dengan kepala di bawah air. Di perairan yang lebih dalam, mereka mungkin melakukan menyelam dangkal. Bebek kayu mulai membuat sarang dan berpasangan setiap musim gugur, dan terus terikat selama musim dingin. Aktivitas ini mungkin berhenti selama cuaca buruk, tetapi dilanjutkan pada musim semi, dengan pembiakan dan sarang dimulai sekitar bulan April. Bebek kayu membuat sarang di rongga pohon. Setelah sepasang kawin, induk bebek ini memilih tempat bersarang, biasanya di rongga pohon dekat atau di atas air. Seringkali, menggunakan lubang tua bekas sarang bulung pelatuk. Sarangnya bisa mencapai 50 kaki di atas tanah. Jika mereka tidak dapat menemukan rongga pohon yang cocok, sepasang sering menggunakan kotak sarang. Bebek betina mencabut bulu dari perutnya untuk melapisi sarangnya. Mereka bertelur rata-rata 12 butir. Hanya sekitar sehari setelah menetas, anak bebek kayu muda meninggalkan sarangnya. Melompat dari tepi rongga sarang, ke dasar tanah. Atau ke air di bawahnya. Anak bebek dapat jatuh dari ketinggian sekitar 100 kaki tanpa cedera. Tetapi, agar aman, induk mencoba bersarang di atas air, untuk memastikan pendaratan yang lembut. Meskipun bebek kayu telah diselamatkan dari kepunaan, ia terus menghadapi ancaman dari hilangnya habitat yang sedang berlangsung. Konservasi dan pengolahan habitat hutan lahan basah sangat penting untuk mempertahankan jumlah bebek kayu yang sehat. Terutama di lahan basah dan hutan lembah. Tempat sebagian besar populasi menghabiskan musim dingin. Bebek kayu hidup di dekat air dan ditemukan di sepanjang pantai Pasifik Amerika Serikat dan di seluruh tenggara negara itu. Populasi terutama terkonsentrasi di sepanjang negara bagian pantai Atlantik. Berbagai habitat mendukung bebek kayu termasuk danau, kolam, rawa-rawa, dan hutan di sepanjang sungai. Setelah menghabiskan musim dingin di iklim setelatan yang lebih hangat, beberapa bebek kayu dapat kembali ke tempat berkembang biak, yang lebih dingin sejauh Kanada Selatan, untuk membesarkan anak-anaknya. Bebek kayu adalah pengunjung musim dingin ke timur Laut Meksiko. Bebek kayu tumbuh subur di lingkungan lahan basah. Dengan tutupan hutan terdekat, bentangan alam seperti itu menyediakan tempat perlindungan yang cocok untuk bersarang dan membesarkan anak. Serta akses ke sumber makanan. Semak belukar, rawa-rawa, dan kolam air tawar yang tergenang air yang dikelilingi pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, merupakan habitat yang ideal bagi bebek kayu untuk membesarkan anaknya. Bebek kayu adalah burung diurnal dan biasanya aktif pada siang hari, mencari makan pada cahaya pertama dan dapat terlihat sepanjang hari, mengambang santai, merumput, dan mencari makan di danau atau kolam. Sekitar satu jam sebelum kegelapan turun, bebek kayu akan bergerak menuju tempat bersarang yang mereka pilih, baik di atas air atau di atas batang kayu atau tumbuh-tumbuhan di samping kolam atau rawa. Bebek ini menghabiskan sebagian besar waktunya mencari makan di tepi rawa, kolam, dan lahan basah, atau beristirahat di batang kayu atau pepohonan yang rindang. Sebagian besar bebek kayu yang tinggal lebih jauh ke selatan Amerika Serikat tidak bermigrasi di musim dingin dan tetap berada di wilayah asalnya sepanjang tahun. Bebek kayu adalah burung sosial dan biasanya hidup berpasangan atau dalam kelompok keluarga kecil. Namun, tidak banyak penelitian konsultif tentang apakah ini pengelompokan jangka panjang atau jangka pendek. Setelah menetas, itik kayu muda tetap bersama induknya hingga mencapai usia sekitar 8 hingga 10 minggu karena betina kadang-kadang memelihara sebanyak 29 anak itik. Meskipun mereka tidak dapat menggali lubang mereka sendiri di pohon untuk bersarang. Bebek kayu sering menggunakan lubang kosong yang dibor oleh burung pelatuh dan jika ada kekurangan tempat alami, mereka sering menggunakan kotak sarang yang dirangsang khusus yang ditempatkan pada pohon. Selama musim kawin, bebek bertina mengerami telurnya semalaman dan tetap berada di rongga sarangnya. Bebek meninggalkan rongga sarangnya setelah sekitar 24 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!